Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai tujuh kali? Yesus berkata kepadanya, Bukan, aku berkata kepadamu. Bukan sampai tujuh kali, melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, Dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang sepuluh ribu talenta. Tetapi, karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, Raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu. Sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi, ketika hamba itu keluar, Ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang seratus dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, Bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih. Lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada Tuhan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, Hai hamba yang jahat, Seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah Tuhan itu dan menyerahkannya kepada Algojo-Algojo sampai ia menunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Judea yang diseberang sungai Jordan. Demikianlah Injil Tuhan. Sahabat Cafe Rohani, dalam Injil hari ini kita menemukan hal yang sangat menarik. Bahwa setelah menjawab pertanyaan Petrus mengenai berapa kali dia harus mengampuni, Yesus memberikan satu perumpamaan. Dalam perumpamaan itu ada sedikit inspirasi mengapa orang yang berhutang sekian banyak tidak dapat menghapus hutang orang lain yang jumlahnya begitu kecil dibandingkan jumlah penghapusan hutang yang ia terima. Ia lupa akan belas kasih yang sudah ia terima. Ia lupa bahwa hutangnya yang besar sudah dihapuskan. Ia hanya mengingat hutang orang lain. Sahabat Cafe Rohani, dasar dari mengampuni adalah ingatan akan belas kasih. Tidak mengampuni berarti melupakan belas kasih yang diterima. Hal yang menjadi kunci supaya bisa mengampuni adalah mensyukuri belas kasih yang telah Allah berikan. Mungkin kita akan berkata, Saya sudah mengalami belas kasih dan pengampunan Allah yang luar biasa dalam hidup saya. Tapi kenapa saya tetap belum bisa mengampuni? Mungkin jawabannya adalah, Saya merasa sudah diampuni, tapi belum merasakan pengampunan itu sendiri. Inilah yang juga kita alami, sehingga bukan saja sulit untuk mengampuni orang lain, bahkan menerima diri sebagai pribadi yang sudah diampuni pun mengalami kesulitan. Nah, sahabat Cafe Rohani, semoga kita semua sungguh bisa merasakan pengampunannya. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!